Hai, halo, gue Dulcep, gue Skin Notification Disini kita bisa sharing banyak hal mengenai skincare Dan gak cuma tentang produk, tapi juga yang berhubungan dengan mindset dan juga habit So, kalau misalkan kalian tertarik untuk gabung, please do subscribe Di video kali ini, gue bakal sharing mengenai hal penting lain yang perlu kita perhatikan pada kemasan sebuah produk skincare Kenapa ini menjadi penting? Karena walaupun bagaimanapun, ini juga menjadi salah satu faktor penantuk Kalau misalkan produk tersebut merupakan produk yang kredibel atau masih dipertanyakan Dan tentu saja apa yang gue sampaikan disini sepatnya personal Dan untuk menunjukkan itu, gue belajar mengenai skincare Entah itu lewat baca buku, visit website Salah satu yang sangat gue rekomendasikan adalah lovemuffin.com, The Science of Beauty Gue juga nonton banyak video skincare dari mereka alunya Seperti dermatologist, medical institution, atau bahkan mereka yang dianggap sebagai skincare guru But at the end of the day, whatever I'm talking about, it's always about my perception Oke, gue punya 3 poin Yang pertama adalah mengenai med-in Yang kedua adalah mengenai expired dates Dan yang ketiga adalah mengenai originalitas Langsung ke poin yang pertama, yaitu adalah med-in Namanya juga med-in Buatan siapa? Buatnya di mana? Ini gue bagi 2 Yang pertama adalah buatan dalam negeri Dan yang kedua adalah buatan luar negeri Nah, sebagai salah satu contohnya, gue punya Emina Emina merupakan brand Indonesia yang diproduksi di dalam negeri Oleh PT Paragon Technology and Innovation Yang berada di Tanggerang Indonesia Dan tidak jarang juga produk-produk yang diproduksi di Indonesia Atau diproduksi dalam negeri akan didistribusikan langsung oleh brand tersebut Sebenarnya bisa juga sih bekerjasama dengan pihak ketiga dalam perihal pendistribusian Nah, untuk produk-produk yang datangnya dari luar negeri Gue bagi 2 lagi, yaitu adalah produk luar negeri yang diproduksi di Indonesia Dan produk luar negeri yang diproduksi di negara asalnya Sebagai salah satu contoh produk luar negeri yang diproduksi di Indonesia Ada Hada Labo Ini merupakan brand asal Jepang yang diproduksi di Indonesia Oleh PT Rohto Laboratories yang berada di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat Atas lisensi dan kontrol langsung dari Rohto Osaka Jepang Nah, sedangkan produk luar negeri yang diproduksi oleh negara asalnya Ini masuk ke Indonesia tentu saja dengan cara diimport Ada 2 jenis import yang gue bagikan disini Yang pertama adalah secara legal Artinya ada campur tangan perusahaan dan ada secara independen atau self-caring Dulu itu dikenal sebagai namanya jasa titip Nah, untuk produk-produk yang diimport secara legal ke Indonesia Ini biasanya mereka sudah punya hubungan kerjasama dengan distributor Salah satu contohnya adalah si Misha ini Misha merupakan brand asal Korea Selatan yang diproduksi di Korea Selatan Dia masuk ke Indonesia ini bekerjasama dengan PT Min Cosmetica Indonesia Yang berada di Tanggerang Selatan Indonesia Dan biasanya juga produk-produk yang diimport ke Indonesia itu Ada yang dijual karena mereka sudah punya tokonya Entah itu toko fisik ataupun juga toko online Atau mereka yang dititipkan di toko-toko yang menjual skincare Seperti mungkin Guardian atau bahkan juga Century Kedua jenis import ini memiliki plus-minus Katakanlah untuk yang secara legal Artinya ada kerjasama dengan sebuah perusahaan Itu bisa jadi harganya lebih mahal Karena of course banyak hitung-hitungan biaya disana Tapi artinya juga produknya terjamin keasliannya Untuk yang independent atau self-carry Bisa jadi juga harganya lebih murah Tapi pasti ada kecemasan Kalau misalkan produknya palsu atau enggak Tentu saja ada plus-minus Nah dengan mengetahui produk yang kita gunakan ini Dibuat oleh siapa dan dibuat di mana Itu menjadi salah satu poin Kalau misalkan produk tersebut merupakan produk yang credible atau tidak Nah untuk poin yang kedua adalah mengenai expired dates Sebenarnya memang sih produk-produk lebih umum memasukkan Hanya expired dates dibanding production date dan expired date Nah sebagai salah satu contoh produk yang dia juga memasukkan Production date-nya adalah paslin Dia diproduksi tanggal 24 bulan 2 tahun 2021 Dan dia expire pada tanggal 24 bulan 2 tahun 2024 Sedangkan produk lainnya yang tadi gue punya Si Hada Labo atau Bahkan Emina Dia hanya menyebutkan tanggal expired dates-nya saja Nah untuk ini artinya bahwa ketika sebuah produk Habis masa expirednya Sudah barang tentu produknya sudah jangan digunakan lagi Karena bukan lagi benefit yang akan kita dapatkan Tetapi bisa jadi produknya You know like become toxic Artinya sangat mungkin produknya menimbulkan masalah di kulit Nah selain expired date ada yang namanya istilah POA Atau period after open Artinya ini adalah masa waktu yang boleh digunakan Ketika produknya sudah digunakan Katakanlah si Emina ini merupakan produk yang dia punya POA 10 bulan Artinya setelah produk ini dibuka Selama 10 bulan itu masih bisa digunakan Setelah 11 bulan itu ada baiknya tidak digunakan Direkomendasikan sudah tidak digunakan lagi Tapi apakah artinya masih bisa? Masih bisa Karena expire-nya belum habis Tapi POA-nya sudah habis Kenapa demikian? Karena ada beberapa jenis skincare yang memang jenisnya seperti serum Serum vitamin C Biasanya kan dia akan lebih mudah teroksidasi Entah oleh cuaca, sinar matahari Yang pada akhirnya merubah wujudnya Baunya Dan ini juga artinya akan mengurangi tingkat keefektifitasannya Yang pada akhirnya bisa jadi POA itu ada Tadi gue bilang ya kalau masih boleh digunakan Masih tetapi direkomendasikan sebaiknya sih tidak Karena gue berpikir juga tidak hanya keefektifitasan Akan sangat mungkin juga sih menimbulkan masalah Walaupun mungkin ya kemungkinan menimbulkan masalahnya Sangat jauh berbeda dengan ketika kita menggunakan sebuah produk Yang expire-nya sudah habis Jadi hal ini juga merupakan produk yang merupakan poin Yang tidak kalah pentingnya daripada expire dates Nah yang terakhir adalah mengenai originalitas Nah sebenarnya originalitas ini juga berhubungan dengan BPOM Tetapi memang ada hal-hal yang biasanya berhubungan dengan originalitas itu Mengenai segel Biasanya produk-produk yang datang dengan kemasan seperti ini Dia akan disegel di bagian tutup bukanya Biasanya dia akan disegel dengan hologram Atau produk-produk yang tidak datang dengan kemasan Biasanya dia akan disegel oleh plastik Di bagian keluar produknya Tapi yang paling umum adalah ketika sebuah produk memiliki Nomor registrasi BPOM Produknya itu bisa jadi aman Bisa jadi original Sangat mungkin ya Nah untuk mengecek keaslian produk tersebut Sebenarnya sekarang lebih mudah Karena biasanya produk sudah memiliki yang namanya QR Code Yang dimana ini bisa kita cek melalui aplikasi BPOM Tinggal scan aja nanti akan keluar nomor BPOMnya Kalau misalkan memang ada sudah dipastikan produknya BPOM Artinya aman, artinya original Tapi kalau misalkan belum ya sebaiknya kita gak pakai Lalu bagaimana dengan produk-produk skincare luar negeri Yang dia punya izin edar di negaranya Tapi gak punya BPOM datang ke Indonesia Gue secara pribadi akan sangat merekomendasikan Kalian tetap menggunakan produk skincare buat BPOM Sekalipun itu datangnya dari luar negeri Punya izin edar di sana Kenapa demikian? Karena peraturan regulasi setiap negara itu Dalam memasarkan sebuah produk itu berbeda-beda Jadi tetap pacuannya kita harus ke BPOM Karena itu yang akan membuat kita merasa safe Merasa aman untuk menggunakan sebuah produk skincare Yang pada akhirnya juga akan memberikan hasil Sesuai dengan ekspetasi yang kita inginkan So itu dia 3 poin penting lainnya Yang perlu kita perhatikan pada kemasan sebuah produk skincare Gue sangat berharap di video ini ada informasi Yang dapat membantu dan bermanfaat Jika ya silahkan like dan komen di bawah Dan to subscribe juga untuk membantu mengembangkan channel youtube gue Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam video ini Bye-bye